Repolusi industri benar-benar mengubah cara dan pola kerja manusia sejak akhir abad ke-18 dan konon katanya menghapus perbudakan serta meningkatkan tarap hidup seorang pekerja. Apakah berai-berai semua yakin akan hal tersebut? Repolusi industri pertama kali terjadi di Britania Raya dengan rentang waktu yang sangat cepat, yakni dari tahun 1760 sampai tahun 1850. Di mana revolusi industri mengubah semuanya, baik di pertanian, manupaktur, pertambangan, transportasi serta teknologi. Tapi tahukah berai-berai semua, revolusi industri secara garis besarnya mengubah susunan dan tatanan status sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat di dunia ini, termasuk salah satunya Indonesia. Namun ada beberapa fakta-fakta yang perlu kita bahas tentang sejarah perkembangan industri di Indonesia. Yang konon katanya diperakarsai oleh orang-orang Belanda lewat perpanjangan tangan dari POC. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas ada fakta apa saja tentang sejarah perkembangan industri di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas, Mimin mengingatkan videonya jangan di skip agar tak gagal paham dan tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Revolusi industri di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan satu angkatan dengan revolusi industri di Eropa. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti beberapa pabrik dan perusahaan yang sudah berusia ratusan tahun lamanya berdiri di Indonesia. Seperti PT. POS Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 Agustus tahun 1746. Pabrik gula milik etnis Cina yang disewa POC untuk produksi gula yang dikirim ke Eropa terletak di Pantura, Jawa pada tahun 1750. Dan pabrik gula Pangka, Tegal pada tahun 1832. Percaya atau tidak, setuju atau tak setuju dengan pendapat ini? Silahkan berai-berai sangkal. POC adalah tonggak awal berlangsungnya revolusi industri di Indonesia. POC yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 setelah didahului oleh Porkomfakni atau pra-perusahaan yang mana POC perusahaan publik yang bergerak di bidang protokonglomerasi perdagangan. Walau POC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 yang disebabkan oleh kasus korupsi para pemangku jabatan dan pegawainya. Akan tetapi POC banyak membangun dan menginspirasi berdirinya beberapa perusahaan berbasis industri di Indonesia. Dan uniknya lagi perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan masih eksis hingga sekarang. Seperti pabrik gula, perbankan, pabrik karet, pabrik kaca, dan lain sebagainya. Mungkin berai-berai semua bertanya-tanya apa peranan seorang Danless dalam perkembangan industri di Indonesia. Jika dirunut dalam sejarahnya, tidak ada satupun sumber yang dapat ditemukan seorang Danless mempunyai peranan dalam perkembangan industri di Indonesia. Akan tetapi banyak yang sengaja tidak mencatatkan nama beliau dalam catatan perkembangan sejarah industri di Indonesia. Sebab akan kerja paksa atau kerja rodi yang beliau terapkan dalam pembangunan Jalan Anyer Panarukan di tahun 1808 sampai tahun 1811 dengan panjang 1000 km. Tapi, tahukah berai-berai keuntungan dari pembangunan Jalan Anyer Panarukan ini sebenarnya terhadap perkembangan industri di Pulau Jawa sangat signifikan. Dimana daerah-daerah yang dulunya susah diakses makin mudah sebab transportasi makin gampang. Sehingga bahan baku untuk industri pun mudah diangkut langsung ke pabrik. Pada umumnya, pabrik-pabrik yang diuntungkan pada waktu itu adalah pabrik gula dan perusahaan jasa, baik jasa transportasi maupun jasa perposan. Tanpa pembangunan Jalan Anyer Panarukan oleh Daimless, mungkin perkembangan industri di Pulau Jawa akan mengalami ketertinggalan atau keterlambatan. Dan hal ini juga lah yang menginspirasi pemerintah India Belanda membangun jalan di setiap pulau di Indonesia pada waktu itu. Sehingga perkembangan industri di Indonesia pun mulai menyebar. Seperti di Sumatera, ada pabrik karet dan perusahaan perkebunan karet, perusahaan tembakau di Tanah Deli, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang satu ini sangatlah besar jasanya dalam perkembangan industri di Indonesia. Beliau bisa dibilang bapak perkereta apian Indonesia. Namun, karena seorang gubernur jenderal di bawah kekuasaan Belanda tidak pernah diakui oleh orang Indonesia. Di tanggal 17 Juni tahun 1864 silam, Sang Gubernur Jenderal melakukan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen, Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah. Perlu kita ketahui juga, Desa Kemijen atau Stasiun Kemijen merupakan stasiun pertama di Indonesia. Dalam catatan sejarah dari berbagai sumber, sejak gubernur jenderal Hindia Belanda yang satu ini membangun jalur kereta api dan stasiunnya di Pulau Jawa, maka secara perlahan namun pasti mulailah jalur kereta api di luar Pulau Jawa dibangun seperti di Sumatera dan Sulawesi sekarang sudah tidak ada. Dalam perkembangannya, kereta api semakin hari semakin membawa keuntungan dalam pembangunan industri di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Pada awalnya, revolusi industri di Indonesia dalam penggunaan mesin sama dengan di Eropa, yakni sama-sama menggunakan mesin bertenaga uap. Untuk penggunaan mesin uap di Indonesia, sampai sekarang masih bisa kita saksikan di beberapa pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Penggunaan mesin uap ini disebut oleh para kaum intelektual Indonesia dengan sebutan revolusi industri 1.0. Sedangkan industri mulai menggunakan tenaga listrik dalam hal produksi yang dimulai dari tahun 1850-an. Akan tetapi mengenai perkembangan industri di tahun ini masih terbatas, baik dalam transportasi maupun untuk SDM-nya, apalagi untuk penggunaan hasil produksi industri perakitannya. Hanya para kaum nikrat dan orang Belanda yang masih menikmatinya. Seiring waktu, perkembangan industri perakitan ini semakin pesat. Yang mana hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa perusahaan di Indonesia, seperti Hotel Salak The Heritage pada tahun 1856 yang bergerak di bidang perhotelan. Jiwa Seraya pada tahun 1859 yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Bio Parma pada tahun 1890 yang bergerak di bidang parmasi dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!